Hai Ardijalu kawamu na'adan bisa bima fadhalallahu ba'dahum ada ba'din wa bima anfaqu min amwalihim ada kata infak disitu Hai itu yang sering kita singkat dengan nama nafkah nafkah itu singkatan dari infak baik Hai saya persingkat dengan cepat untuk menjalankan aktivitas di rumah tangga ada harta tidak ada kan ya Nah harta itu itu yang disebut dengan nafkah atau infak pokok jelas bagaimana mengelolanya satu pastikan pastikan jangan sampai disalurkan pada yang haram dapatnya halal disalurkannya pun halal yuk kita lihat kita ambil dari pokok hadis nabi saja satu ada orang yang doanya sulit dijawab mentah lagi mentah lagi karena ternyata dia biasa makan dari yang haram Hai jaga makanan di rumah bu jangan masuk yang haram suami kasih halal jangan berikan dari bahan yang haram karena sekarang saya lihat membedakannya tuh nggak mudah coba di pasar-pasar di supermarket di toko-toko dari mana kita tahu bahwa dipotongi benar contoh saja ya contoh masyribu haram yang tadi doanya sulit itu diterima karena minumannya haram maka jangan pernah buatkan sesuatu yang bersumber dari yang haram makanan minuman perhatikan nih malbasu haram pakaiannya Allah nggak suka Coba lihat pakaian anak-anak yang ibu belikan kan sudah ada ketentuan pakaian dalam Quran ibu menginginkan Allah Ridha dengan dia tapi diberikan pakaian yang tidak Allah sukai melekat gak keberkahan pada diri anak itu Coba lihat ya Allah senang yang bagaimana Allah senang seperti apa sementara orang tuh memberikan pakaiannya Allah kalau nggak suka aurat yang terbuka yang tampak yang kemudian bahkan dikatakan modelnya sekarang begitu sekarang nanti saat sekarang ditinggalkan pulang itu bukan modelnya lagi sesering berikan nasihat pada perempuan saudari-saudari sayang muslimah ibu-ibu para akhwat jangan pernah bikin malaikat mungkar dan nakir bingung itu selalu karena kafan muslimah itu itu ada kerudungnya kalau laki-laki dua kain perempuan tuh 21 satunya itu kerudungnya itu jangan sampai tidak dikenakan saat di dunia tapi saat dikubur dipakai paling katanya nanti ini siapa cici berjilbab nih misal yang belum dibantu dengan doa jangan direndahkan jangan direndahkan jangan diejek diajak tidak diejek diajak didoakan diberikan perhatian yang baik pakai Alhamdulillah tidak harus disamakan jangan dia tuh sudah berusaha pakai itu nggak mudah untuk berjilbab pertama dikenakan rangkul pujilah Allah doakan terus kemudian jangan disamakan dengan yang sudah matang misalnya yang jilbabnya sudah merasa lebih baik ingat-ingat Allah mencintai sangat mencintai orang yang pernah berbuat maksiat lantas bertobat dibandingkan orang yang merasa soleh orang yang merasa soleh tapi tidak pernah merasa salah jelas disini Hai balik ya terakhir wagu via biharamin perangkat hidupnya haram Hai perangkat hidupnya haram pastikan ya perangkat hidup bukan pakaian pakaian saja saya suka begini suka memberikan nasihat pada diri pribadi Adi Hidayat buka pakaian kamu lemari maksudnya Hai cek ada enggak satu halai pun yang belum pernah dipakai ibadah Hai kami dapat pelajaran Bu kalau ada satu pakaian baru diterima pakai dulu ibadah minimal sholat dulu supaya hisapnya ringan Hai dikala Allah hisap dari mana engkau dapatkan hadiah sifulan ya Allah dan kau maha mengetahui sebelum diberikan kemana engkau gunakan pakaiannya bersaksi dipakai sholat ya Allah sekalipun itu pakaian dipesan untuk kondangan misalnya ya kan suka ada undangan ya Bu ya pesan dijahit dulu kan saran saya sebelum dipakai kondangan pakai sholat dulu dan pakaian yang pernah dipakai dalam taat seperti sholat itu akan kita merasa sungkan dipakai maksiat yakin saya Bu kalau Ibu pernah biasakan pakaian berbuat yang baik itu akan merasa nggak nyaman ketika dipakai pada yang tidak baik pakaian itu akan enggak enak dipakainya ada orang ghibah Ibu nggak enak ya diajak ke tempat yang nggak bagus itu nggak nyaman itu poinnya paham sini ini Terima kasih